Intro Direktorat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri menggelar konferensi pers terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di gedung di tipitar Baris Krim Polri. Pihak kepolisian telah menetapkan 325 orang tersangka perseorangan dan 95 korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, dalam 95 korporasi yang dilakukan penegakan hukum, terdapat 11 korporasi yang diantaranya sudah dilaksanakan penyelidikan dan 84 korporasi lainnya masih dalam penyelidikan. Ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran. Total luas areal yang terbakar kurang lebih 7.264 hektare. Atas tindakannya, tersangka terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara hingga denda maksimal 15 miliar rupiah. Terdapat 325 tersangka perorangan yang sudah disidik oleh Kenan Polda dari 281 laporan polisi. 37 laporan polisi diantaranya sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses persidangan. sisanya masih dalam proses melengkapi bekas bekas bekas. Kemudian untuk korporasi, ada 95 korporasi yang dilakukan penegakan hukum. 11 diantaranya sudah dilaksanakan pendidikan dan 84 dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, Isan Tribrata TV, Salam Tribrata.